Pokoknya game-game kayak gitu yang memang kalau diserang-serang ketika nyawanya sekarat bajunya meledak kemana-mana gitu kan Ternyata sama gitu ini fanservice untuk cewek tapi gitu bedanya Halo semua baik lagi bersama gue Zidny di Player 2 dan selamat datang lagi di Plus Minus Oke di Plus Minus kali ini seperti biasa ya gue bakal mereview suatu game Game yang kali ini gue review adalah berjudul Token Ranbu Warriors ya Mendengar namanya Warriors Warriors ya pasti biasanya game-game keluaran dari Koei Tecmo Nah ngomongin Koei Tecmo gue pengen ngucapin terima kasih dulu kepada Koei Tecmo yang sudah ngasih Player 2 review code-nya Sehingga kita bisa nge-review ini sekarang nih Token Ranbu Warriors Gue main ini nih di Teno Switch dengan playtime hour sampai tamat itu 17-18 jam yang termasuk in a rush sebenernya Nanti gue jelasin kenapa gue maininnya cepet-cepet gitu ya Jadi tanpa berlama-lama yuk kita langsung masuk ke reviewnya Oke sebelum review ada baiknya kita overview sedikit ya Kita kenalan dulu sama si Token Ranbu Warriors ini Sebenernya Token Ranbu Warriors ini apa gitu Correct me if I'm wrong ya Ini juga gue sampe cari-cari di internet juga Karena gue beneran setidak tau itu Token Ranbu itu apa sebelumnya gitu ya Apakah ini anime, apakah ini manga, atau segala macam gue gak tau Tapi ternyata setelah gue baca-baca Token Ranbu Warriors ini adalah dulunya Sebuah game tapi based on website gitu loh Entah game kartu atau apa Yang jelas ini game ini tuh bener-bener laku banget di Jepang gitu ya Seri Token Ranbu Warriors ini laku banget di Jepang Dan banyak banget disukai oleh cewek-cewek gitu Sebenernya pasar game-nya adalah cewek-cewek sebenernya Dan setelah kesuksesan dari game website-nya Si Token Ranbu ini akhirnya dijadikan sebagai anime gitu Ada dua adaptasi anime setau gue Ada yang satu, ada battle-battle yang satu isinya fanservice semua Itu yang gue baca-baca ya Dan akhirnya dibikinlah Token Ranbu Warriors Yang merupakan game spin-off sebenernya dari si Token Ranbu ini Ya mungkin juga si Koyotekmo ini lagi mencoba mengambil pasar wanita gitu ya Cewek-cewek biar bisa mainin game-game Warriors kayak gini Oke apakah gamenya bagus? Kita bakal langsung mulai dari plusnya dulu Di plus yang pertama adalah performa Nah dari performa sebenernya gue sangat-sangat skeptis sekali Untuk semua game-game tipe-tipe musuh Warriors di Nintendo Switch tuh gue semuanya skeptis Karena gue takutnya bernasib sama kayak Hyrule Warriors 2 Atau dinasih Warriors 9 Empires yang memang parah banget di Nintendo Switch ya Pokoknya lancar banget gue mainin ini Dan disini yang gue salutnya lagi adalah dari grafik juga tidak dikorbankan terlalu banyak gitu ya Gue tidak tau sih sebenernya dibandingkan dengan PS4 atau PS5 Grafiknya sejauh apa Tapi yang jelas gue disini masih bisa menikmati grafiknya yang lumayan bagus juga di Nintendo Switch gitu loh Pokoknya disini gue bisa bilang ini game musuh di Nintendo Switch yang grafiknya bagus Juga performanya tetap lancar gitu loh Salah satunya adalah Token Ranbu Warriors Terus ada beberapa animasi dan cutscene juga yang animasi itu keren banget Yang gue bisa bilang mungkin lebih keren daripada animasi lebih fluid Dan lebih keren daripada animasi dari Summary Warriors 5 Atau dinasih Warriors 9 Empires kemarin Di plus selanjutnya adalah fitur baru Nah jadi disini memang harus ada ya Jadi banyak fitur-fitur yang memang tidak ada di game-game musuh-musuh sebelumnya Jadi ada gue bisa bilang ini refreshment lah Buat kalian yang mungkin biasa main musuh terus mainin ini Jadi ada hal yang bikin kalian gak bosan Fitur-fitur barunya yang pertama itu yang jadi poin utama dari game ini adalah Ada yang namanya Honmaru Honmaru itu adalah sebuah base ya Basically base Cuman di base-nya ini banyak banget fitur-fitur yang bisa kita jelajahi gitu loh Kayak contohnya yang gue suka lagi Walaupun sedikit nyeleneh adalah adanya mini-game Jadi disini kita tuh walaupun game-nya musuh Game-nya hack and slice Tapi disini ada mini-game berupa Kayak bikin onigiri Terus bertani Terus nanem-nanem bunga Bikin teh Ada bikin teh gak ya? Gue lupa Pokoknya tuh banyak banget mini-game-mini-game yang Ya aneh sih sebenernya Tapi ya seger aja gitu Karena di game lain gak ada Di game musuh lain gak ada Dan si mini-game ini juga lumayan penting untuk dikerjain sebenernya Karena kalau kalian sudah menyelesaikan mini-game Kalian bakal dapet bonus-bonus Kayak bonus EXP Bonus gold Bonus item Dan segala macemnya Dan Honmaru ini tuh jadi Sebuah base ya Yang ada Di dalamnya tuh ada tempat-tempat lain Ada kamer Ada taman Ada ruang utama dan segala macemnya Gue lupa nama-namanya Jadi disitu di setiap ruangannya Kalian bisa isi 2 karakter Nah karakter tersebut yang ada di dalam ruangan itu Bisa dapet buff Atau EXP nya tuh lebih cepet naiknya gitu Jadi bisa dibilang Honmaru ini bisa untuk naikin level juga Beberapa karakter Karena Playable karakter di game ini lumayan banyak Ada 15 Dan 15-15 nya Bisa kalian naikin levelnya dengan cepet di Honmaru ini Terus selain dari mini-game juga ada Kalian bisa beli-beli material ya Materialnya itu bisa kalian gunakan untuk Nge-upgrade karakter-karakter kalian Naikin skill tree karakter-karakter kalian Dan surprisingly Skill tree di game ini juga lumayan bagus Skill tree lumayan panjang Lumayan banyak juga Walaupun sebenernya skill tree nya Tidak terlalu berdampak ya Kayak Kayak nambahin attack Terus nambahin defense Nambahin health Yang kita tuh kadang gak kerasa gitu ya Karena musuhnya kan gitu-gitu aja Tapi yang bikin kerasanya adalah Adanya Ada skill-skill baru yang bisa kita pakai Dan kita modifikasi Dan bisa disesuaikan dengan playstylenya kita gitu loh Jadi itu sih yang mungkin Bergunanya dari skill tree nya mungkin itu Dan ada fitur-fitur lainnya juga Yang mungkin Bakal nyambung ke poin selanjutnya Yaitu adalah Fanservice Gue bisa bilang ini game Banyak fanservice nya sih ya Mungkin fanservice untuk cewek-cewek Tentunya bukan untuk gue Karena Sejujurnya gue Gak tau ya Gue merasakan aneh aja gitu Main game ini ya Karena Yang tadi gue bilang kan Ini sih ya kan cowok-cowok Cantik semua gitu ya Gue bisa bilang ini fanservice banyak Karena banyak banget hal-hal kayak Desain karakternya Penampilannya Animasinya Cutscenenya Dialog-dialognya Banyak banget difokuskan ke fanservice nya Kayak contoh Ada fitur Kalian tuh di dalam Hounmaru tuh bisa Menghembuskan angin Jadi si baju-bajunya Para cowok-cowok ini tuh Pada berterbangan gitu kan Ngapain ya Apalagi fungsi angin tersebut Kalau bukan fanservice gitu Terus ada fitur Fanservice lain yang gue gak expect Bakal ada disini Yaitu adalah Baju karakternya tuh bisa robek-robek gitu Jadi ketika Karakter ini diserang Empat sampai lima kali Empat sampai lima kali ya Gue bisa hitungin ya Empat sampai lima kali tuh Si baju karakternya bisa robek Bukan Nyawanya sekarat ya Bukan ya Tapi ketika kalian diserang beberapa kali Itu bisa langsung robek Si baju-bajunya Armor-armnya bisa robek Dan Sama Gue juga pertama kali melihat Ini What the hell ini Buat apa fitur ini Gitu loh Tapi Tapi kalau misalkan gue balikan gitu Kita berkaca kembali Sebenernya ini ya mirip game-game ecchi Yang biasa Kalian para kaum-kaum cowo mainkan Gitu loh Kayak misalnya Senran Kagura Valkyrie Drive Bikuni One Chanbara Kenapa saya tau semua Pokoknya game-game kayak gitu Yang memang kalau diserang-serang Ketika nyawanya sekarat Bajunya meledak kemana-mana gitu kan Ternyata sama gitu Ini fanservice untuk cewek Tapi gitu bedanya Dan sama Kalau kayak game-game Senran Kagura Kalau dimainin cewek kan kayak Ini apaan sih maksudnya gitu Bajunya robek-robek segala macem Ya sama Gue juga ketika mainin ini Mainin token Ranbu Warriors Ketika bajunya robek-robek Dan banyak fanservice Ini apaan sih ini maksudnya gitu Ternyata itulah Perasaannya cewek gitu ya Ketika Melihat cowok-cowoknya Mungkin memainkan game-game ecchi Seperti itu ya Kalau ada plusnya Pasti ada minusnya Dan di minus yang pertama adalah Dari desain karakter Dan desain musuh Ya Desain karakter tadi gue juga udah sebutkan Jadi Ini sih hanya pendapat pribadi aja Gue sih merasa tidak nyaman ya Karena ini isinya kan cowok-cowok cantik semua nih gitu ya Yang bikin gue tidak nyaman tuh Desain karakternya tuh beneran cantik ya Cowok-cowoknya tuh cantik-cantik Dan kayak cewek banget Tapi suaranya tuh ngebass gitu Dan Kok begini gitu ya Kayak banyak hal-hal gak nyaman aja Itu sih hanya pendapat pribadi gue aja Jadi gue tidak terlalu suka Dengan desain karakter-karakternya Walaupun mungkin menurut cewek-cewek Atau menurut fans-fans Ngetokan Rambu Ini desain karakternya mungkin bagus banget Dan ini sih cuma selera aja Dan no offense ya Ini memang gak suka karena selera aja Tapi yang gue beneran gak suka banget Adalah dari desain musuhnya Jadi desain musuhnya tuh Kayak cuma kalajengking-kalajengking aja gitu ya Dan itu kalajengking-kalajengking ini Bertahan sampai akhir stage Sampai level terakhir Ya ada sih bentuk-bentuk lain Kayak misalnya Jadi prajurit Atau Ada makhluk-makhluk besar lainnya Tapi itu jarang gitu loh Mostly Musuhnya tuh desain karakternya kayak Kalajengking alien-alien gitu aja Sampai akhir Terus di menu selanjutnya adalah battle Battle mechanism maksudnya Jadi battle mechanismnya itu Kalau kalian pikir kayak Dynasty Warriors Samurai Warriors Ya Tapi disini bisa dibilang juga Di persimple Bayangin Kalian main game kotak-kotak segitiga Kotak-kotak segitiga aja Udah simple banget kan Disini dibikin simple lagi Jadi ada sistem auto attack Misalnya kalian tinggal hold button aja Bisa attack secara otomatis Terus kalian disini juga tidak diwajibkan Untuk kotak-kotak segitiga Kotak segitiga Bahkan di tutorialnya tidak ngasih tau itu Tapi pun gue di satu sisi mengerti Karena mungkin Si Koe Tekmo ini Pengen ngambil player-player baru kan Jadi Pengen dipermudahlah Istilahnya untuk player-player baru Cuman buat player-player Kayak kalian yang mungkin Abis main Dewi Atau abis main Samurai Warriors Mungkin main ini Gue bisa bilang gak cocok ya Terus di menu selanjutnya adalah Dari cerita Ya dari cerita Sebenernya Jujur ya Premisnya di awal itu menarik banget Karena Si segerombolan cowok-cowok ini Adalah pasukan dari masa depan lah Istilahnya ya Yang ditugaskan untuk Memperbaiki timeline di masa lalu Jadi timeline masa lalu itu rusak gitu ya Jadi kita tuh harus Time travel ke masa lalu Ke era-era Sengoku ya Era-era Samurai Jepang Ke era-eranya Hideyoshi Toyotomi Mitsuhide Akechi Masamune Date Jadi disitu gue tertarik tuh Oh Balik ke era-era itu Jadi Hideyoshi Toyotomi versi token Ranbuni gimana gitu Terus wujud Hideyoshi Toyotominya gimana Itu gue pengen tau Di awal-awal Tapi lama-kelamaan Template banget Tiap chapter tuh Rasanya sama Tidak ada sesuatu yang baru Tidak ada Kesimpulan yang baru Sampai akhir Gitu-gitu aja Dan Beneran ngebosenin banget ceritanya Premis di setiap chapternya sama-sama aja Timeline rusak Benerin Timeline rusak Benerin Gak ada plot twist Apa segala macemnya Gak ada Yaudah blend dan bosen aja Sampai akhir Kita masuk ke minus selanjutnya adalah Mapnya Jadi disini mapnya kecil banget Stagenya kecil banget Untuk seukuran game musuh Gue bisa bilang ini Kecil banget Stagenya kecil banget Kayak Kadang ada stage cuman kayak Bulet-bulet-bulet doang Kalian ngalahin musuh di spot ini Spot ini Spot ini Selesai Ada beberapa stage yang bisa kalian selesaikan Under 2 menit bahkan Under 5 menit tuh banyak banget Kayak Udah nih gini doang Udah gini doang Game-nya kan One versus one thousand gitu ya Tapi gue tuh Sering banget menemukan di satu stage tuh Bahkan gak nyampe 500 kali Gak nyampe 300 Musuhnya tuh kayak sedikit banget disini Mungkin ini versi di Nintendo Switch ya Jadi musuhnya dikurangin barangkali Cuman yang gue rasa Ini musuhnya terlalu sedikit Untuk game-game musuh sebenernya Terus di minus yang terakhir Ada repetitif Ya ini repetitif Dari segi misinya Di awal-awal gue merasa Ada refreshment lah Kayak misalnya Misi-misi itu kayak Melindungi orang Misalnya Atau Mengendap-ngendap Misalnya Terus kita harus melawan semua pasukan Melawan semua base kapten Terus kita harus Ngelawan musuh-musuh Dibatasi waktu Jumlah musuhnya juga ditambah Dan segala macemnya Di awal-awalnya mungkin Bagus ya Cuman itu formula tersebut Misi-misi tersebut Formula misi tersebut Dipakai sampai akhir Jadinya Ngulang lagi-ngulang lagi-ngulang lagi Misinya jadi Males sampai akhir tuh Beneran patternnya kebaca dan Gak tau lah Bosen sebenernya sampai akhir Oke untuk kesimpulan Game ini sebenernya awalnya gue tunggu-tunggu Karena gue pengen tau banget Si Koe Tecmo ini ya Seri Warriors kedepannya ini Bakal kayak gimana lagi Seri Warriors terbarunya kayak gimana Dan ternyata game ini beneran Game husbando-husbando aja gitu ya Dan game ini sangatlah Tidak cocok Buat kalian yang fans-fans Dinasi Warriors Fans-fans game-game Warriors Misalnya Mainin game ini menurut gue Tidak cocok Dan mending tidak usah mainin aja Mending mainin game-game Warriors yang lain Misalnya di Nintendo Switch Ada Hero Warriors Dan segala macemnya Karena dari battle pun jadi lebih simple Yang menurut gue Jadinya lebih ngebosenin Misinya diulang-ulang terus Repetitif Ceritanya kurang Enak dinikmati Stagenya kecil banget Musuhnya itu-itu aja Jadi banyak banget Minis di game ini Menurut gue yang Yang bikin gue jadi bosen banget Dan In a rush banget Untuk namatin gitu Cuman gue apresiasi Fitur fanservice-nya Dan beberapa fitur-fitur lain Yang memang tidak ada Di game-game Koei Dan di game-game Warriors sebelumnya Ini ya lumayan seger lah ya Untuk menyegarkan game-game Warriors Kayak gini ya Ada minigame dan segala macemnya But overall game ini ya Karena gue juga Mereview dari sudut pandang Pemain game Warriors gitu ya Gue bisa kasih nilai Game ini 5 dari 10 Oke semoga review player 2 membantu Buat kalian yang suka review gue Boleh di like Dan di sebarang temen-temen kalian Barangkali ada yang mau nyari Game-game musuh kayak gini Di kolom komentar di bawah Kita juga bisa bahas Review versi kalian Kayak gimana Tentang token Renbu Warriors Barangkali Terus jangan lupa Dukung Dukung player 2 Jangan lupa dukung kita di Saweria Linknya ada di deskripsi di bawah Follow Instagram tadi at PR2 Segitu aja Nama gue Zidni Lock out